Intro Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama-sama dengan kami dalam seputar Kaimana. Kita masuk pada berita selanjutnya. Manajemen Grand Papua Hotel Kaimana membantah dengan keras jika hotel tersebut menyediakan wanita penghibur. Pihak manajemen hotel pun mengaku mereka tidak pernah mengeluarkan edaran yang saat ini viral di media sosial soal bookingan ladies secara online. Bahkan mereka mengaku jika ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dan mencemarkan nama baik Grand Papua Hotel Kaimana. Demikian yang dijelaskan General Manager Grand Papua Hotel Kaimana, Bulyadi Ahmad, saat dikonfirmasi terkait dengan kebenaran informasi yang beredar luas di media sosial tersebut. Bahkan dalam keterangannya dia mengaku hotelnya tidak menyediakan ladies untuk di booking sesuai dengan edaran yang sempat viral di media sosial tersebut. Dia juga mengaku untuk masalah tersebut pihaknya tidak menempuhnya dengan jalur hukum. Dari pihak kita juga memang ada merasa dirugikan dengan adanya berita-berita hukum seperti ini. Tapi harapan kita, ya karena kita sudah meng-counter berita ini juga, ya harapan kita masyarakat tidak menerima begitu saja. Masyarakat juga bisa mencerna bahwa berita-berita itu khususnya berita hoax yang kemarin diadarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu adalah yang bohong benar itu, bohong benar itu, bahwa kami ada karyawankah, ada tenaga kerjahkah, atau apa yang melakukan hal begitu itu tidak ada. Karyawan kita semua di sini bersih, tidak ada yang maaf ya, yang katakanlah, katakanlah saatnya jualan diri gitu. Dia mengatakan, selama beroperasi pihaknya tidak menyediakan ladies atau wanita penghibur seperti yang diviralkan. Terkait dengan masa pandemi COVID-19 saat ini, kata dia, sejak pandemi melanda dunia, pendapatan mereka sangat menurun hingga mencapai 90%. Sehingga kerugian yang ditaksir selama pandemi, kata dia, bisa mencapai hingga ratusan juta rupiah. Terkait dengan pembayaran gaji para karyawannya, lanjut dia, pihaknya terpaksa melakukan kesepakatan dengan para karyawannya untuk mengurangi gaji agar karyawan hotel jangan sampai ada yang harus dirumahkan. Meski sulit untuk diatasi, namun kata dia, masih dapat dipahami oleh para karyawannya. Dia pun sangat berharap agar pemerintah dapat secepatnya mengatasi wabah ini, termasuk segera mendatangkan vaksin ke Kaimana, sehingga COVID-19 ini segera musnah dan aktivitas warga kembali normal. Dari Kaimana, Papua Barat, Yusuf Sawakil, Kabar Triton mengambarkan.